Intro 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 Mulai ya Yuk Ayo, buka Halo Halo, depan lagi Kaya rincah Kaya rincah Kaya rincah itu Ih, saya langsung mulai Ada yang nanya Buat Kohendra Kok bisa sih kapten Tetap tenang pas main Sedangkan yang nonton Udah ada duduk pasrah Iya, biasanya kalo main Wah, mikirnya cuma itu Gimana supaya poin Jadi gak mikir Ke tegang atau apa Jadi konsentrasi gitu ya Kenapa Sampai sekarang masih bertahan Main badminton padahal Udah banyak gelar Ya Soalnya yang pertama kan Masih ada target Yang belum Kesampaian Sama Aksan Yaitu Olimpik Tapi itu kan masih lama Pengennya sih masuk Kualifikasi dulu Lolos dulu ya Iya lolos dulu lah Impi ya? Oh belum Belum selesai Apa Pengen Anak-anak biar tau kalo Apa Papanya Juara Juara Iya Sekarang masih kecil soalnya ya Gak ngerti Cuman tau Menang Seneng Tapi belum tau Rasanya ya Iya Semoga setahun lagi Dua tahun lagi Amin Momen kemenangan yang paling berkesan Apa ya? Ya pasti Olimpik 2008 Itu kan Olimpik semua pemain mau menang Jadi ya Pasti itu yang berkesan lah Momen yang paling sedih selama dibulu tangkis atau selama jadi kapten Paling sedih Paling sedih Apa ya? Paling sedih Paling sedih Paling tahun 2013 sih mungkin Jadi Waktu itu kan Cemi kan? Iya Kawan Cina Ada leading berapa poin terus jadi kalah Sedih ya itu ya? Sedih Berarti waktu itu down gak? Agak down gitu gak? Iya Down pasti ngalamin Ya sehari dua hari tapi ya harus Inilah Balik lagi Nah tips gimana? Tips semangat comeback setelah meredup prestasinya Kalau lagi down motivasi terbesar apa buat bangkit? Ya lupain yang sudah-sudah jadi fokus ke Target Apa target berikutnya Sekarang Momen apa yang paling lucu? Momen apa yang paling lucu? Paling lucu Oleng-oleng 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 Jadi mau masuk itu kan Apa? Biasa ini kan layak Kita di belakang Nah Nah airnya muter gini Hmm Kita harusnya jalan langsung Nah kita diam aja Hampir muter lagi Kirain berhenti kan Stop Matanya muter terus Akhirnya cepet-cepet jalan madu Itu sama Hasan ya? Iya Oke Sebelum tanding makan apa? Penasaran sama diet atlet? Apa? Makan nasi Makan telur Makan apa? Nasi Nasi Nggak ada diet lah Maksudnya Jatah sendiri tapi Kalau Merasa berat ya Ngurangi makan Jadi Sadar diri gitu ya Hmm Nih ada cara Cara Jaga fisik tetap prima Usia segitu Segitu itu Udah tua Ya tetap latihan mas Kayak biasa Terus Istirahat cukup Makan cukup Udah Tapi kalau udah Bener-bener Sakai sama sakit ya Mendingan Istirahat Impian yang belum terwujud Ya itu Olympic 2020 Nah ini ada yang nanya nih Setelah dulu dapet emas Olimpiada Beijing Apa masih ada rasa ingin dapet emas Tokyo? Ya pasti Kan itu Olympic ya Semua lumayan pasti mau kan Iya Lindan aja masih mau main Masa? Iya Umur berapa Lindan? Tiga tujuh Wih lebih tua dari Henry ya doang Iya Diasa Kalau disuruh milih Mau dapet Thomas Piala Thomas atau Piala Sudirman? Ayo Banyak Satu dong Namanya suruh milih kok Ya Kan Thomas sama Sudirman belum dapet ya Hmm Apa? Berarti suruh milih kalau Thomas atau Sudirman? Sudirman Sudirman Kenapa? Berarti Kalau dapet berarti kekuatan Indonesia itu tuh rata dari Tunggal Putri Tunggal Putra semua udah rata Hmm Ini ada yang nanya ya Kiat-kiat prestasi Kohen Padahal harus bagi waktu buat anak Gimana? Ya waktu latihan latihan Waktu Habis latihan pulang rumah yaudah Buat Anak-anak Sama istri Ya bisa bagi waktu berarti ya Iya Gimana perasaan Kohendra Sekarang banyak yang ngefans sama anaknya daripada bapaknya Hehehe Ya gak apa-apa Bagus Bagus Hehehe Wojeng sama bapak komunikasi di lapangannya dimana? Ngobrol Ngobrol biasa Jadi di dalam lapangan ngobrol? Waktu pas main Hehehe Pas di dalam lapangan? Iya Ngobrol di dalam Pas waktu itu ngobrol Ngobrol Gak banyak Maksud Ini pasti ngomong lah Hmm Kunci sukses di lingkungan kerja dengan kegiatan yang gitu-gitu aja itu apa? Maksudnya kebiasaan yang menonton Ya Harus bisa nikmati lah Jadi Kayak aku kan badminton Matian tiap hari Pagi sore pulang Besok pagi sore pulang ya Harus Dinikmati Rencana retired kapan? Hmm Mungkin umur 40 Hehehe Amin Belum 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 tau Selama masih bisa main main Ya Perasaan Kohendra dibilang legend sama BL? Apa? Hmm Hmm Kayaknya belum legend Hehehe Hehehe Legend lah Iya lah Masa yang senior-senior tuh Dulu kan Banyak yang hebat-hebat ya itu Yang cocok jadi legend Lebih Ini lah Oke Lebih layak Berarti Berarti Perasaannya dibilang legend berarti Apa? Kalau menurut gue sih Bukan lah Bukan legend Hehehe Hehehe Oke Kenapa Kok bisa dipanggil ko jeng? Dulu Pas di Jaira ya Hehehe Ya ada senior yang mangil Jangkis Jengkis Siapa tuh? Ingat gak? Lupa Terus Ya udah Sampai sekarang Kok bisa dipanggil jengkis? Hehehe Hehehe Kenapa? Aku gak tau loh Serius Dulu kurus Terus? Kayak Hehehe Ini Apa? Kurus Kurus banget Iya Iya Kayak ngobat Hehehe Apa kayak narkobat gitu? Wala Terus makanya dipanggil jangkis Terus kok jadi jeng? Kok jeng? Gak tau Yang pertama nanggil kok jeng? Lupa Hehehe Jadi pertamanya dari jangkis itu ya Hehehe Pernah gak kesel sama babah Di dalam lapangan? Enggalah Harus saling ngerti Semua pemain kan pasti Melakukan kesalahan Aku pun juga gitu ya Jadi harus saling ngerti Hehehe Ada yang nanya ya Apa bener Kojeng pernah kabur dari latihan Ke warnet Kabur? Kabur Hehehe Terus apa? Ya abis latihan baru ke warnet Berarti bukan pas jam latihan Bukan Oh berarti bukan kabur Pergi Naik game Hehehe Tenangnya game ya? Game Tenang Game apa? Banyak Banyak Dulu Apa ya? CS RO Macem-macem lah Kojeng bangun pagi jam berapa? Jam 15 15 Gimana Rasanya Punya anak Seaktif Richard, Rachel, Russell Pusing Hehehe Tapi seneng Seru Pusing Hehehe Cukup 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 Pusing Suka malu sendiri enggak Kalau Mbak Sansan Rame sendiri Sama RRR Di mall Hehehe 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 Pusing 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 Niko Hal yang buat Kohedra marah itu apa sih? Ci Yang buat marah? Dia jarang marah sih Ehm Paling kalau Nggak rapi Rumah nggak rapi Tapi itu juga nggak marah sih Masa Nomel Nomel Bentar Tapi habis itu udah Kohedra orangnya gimana? Kohedra orangnya gimana? Baik 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 Rapi Super Super rapi Ehm Jadi Di rumah itu Kan berantakan Banyak mainan Itu waktu dulu awal-awal Mainannya Richard, Rachel Diberesin Padahal besoknya main Berantakan lagi Tapi lama-lama nggak ya? Pusing Hehehe Jadi dibiarkan Ya Nika umur berapa? Aku 24 24 24 27 Gimana Pertama kali ketemu Kohedra Ketemunya pertama kali itu kan Di Jakarta Di rumahnya Kualfen van 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 Nah Itu kan sepupu ya Sepupuku Jadi terus Dikenalin Terus yaudah Dari itu Yaudah Kenal-kan 2 bulan Terus Eh terus ada yang nanya Pacaran berapa lama? 3 tahun Penasaran Nembaknya yang nembak duluan siapa? 2 Masa aku Ini Ceritain Waktu itu nembaknya SMS Zaman dulu masih SMS Jadi waktu itu Pertama kali Jadi dari kenal sampai nembaknya Itu cuma Berapa bulan ya? Sebulan Sebulanan Langsung ditembak Terus Kan bingung ya Ini Biasanya Hendren ini kan Diem Emang diem Makanya kaget Kalau bisa nembak SMS lagi Nah waktu itu aku curiga Ini pasti bukan Hendren Yang SMS Siapa yang SMS? Aku Terus Aku bilang jawabannya nanti ya Kalau Surabaya Soalnya kan Hendren waktu itu Rencana mau ke Surabaya Ya udah Terus dijawab ke Surabaya ya Oke Oke Nah Tapi waktu itu Aku Jadian itu belum Belum ada ini Belum seneng Wah Gaya Serius loh Baru kan bel kok Tapi aku mikir gini loh Ini kan baik ya orangnya Baik 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 Pol Nah jadi Pikiran udahlah terima aja lah Terpaksa Nah abis Terus Terus kan jadi Jadi pertama kali pacaran tuh Nggak Nggak terlalu Jadi Nggak Nggak ada rasa seneng Tapi lama-lama 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 Duh orang ini kok baik ya Jadi Lama-lama Seneng juga Nah Jadi kan waktu itu Pacarannya LDR ya Tips Tips LDR Kan jadi Hendra di Jakarta Aku di Surabaya Tapi siapa ya Ini komunikasi Cerita Jadi ada apa-apa cerita Percaya Percaya Terus Nggak tahu apa ya Ya kuncinya dua lah ya Percaya sama komunikasi terus Jadi apa-apa cerita Jangan suka curiga Ya kan Romantis enggak Hendra Enggak Hal yang paling romantis Yang pernah Dilakuin Cohen Buat Mama RRR Waktu itu satu 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 kali Selama Hampir Tujuh tahun Pernikahan Tiga tahun pacaran Cuman satu kali Serius Waktu itu Ingat nggak Waktu itu Valentine Waktu itu Valentine Tau-tau Hendra ngomong kan Gimana ya lupa Makan Makan Waktu itu Ceritanya Hendra ngajak makan Waktu Valentine dinner Buat dinner kan Terus Tau-tau Surprise Dia ajak nginep Waktu itu Jadi waktu itu Makan Tapi Hendra bilang Yuk kita nginep Satu malem Waktu itu Aku nggak tahu Mau diajak kemana Kemana Nggak tahu Waktu itu Drivernya juga dikasih tahu Sama Hendra Jangan bilang-bilang ya Gitu Tau-tau Pas nyampe Kaget Ternyata Dibawa ke Tempat Tempat yang dulu Married Ya kan Nah itu Satu kali loh Cuman itu Kapan-kapan lagi Ini ketahuan Apa yang bikin rumah tangga Harmonis Harmonis Ya paling Kalau Ya intinya Komunikasi sih ya Jadi Apa-apa cerita Ya sama lah Sama kayak LDR Itulah pokoknya Pokoknya Cerita Apa-apa cerita Jangan ada yang Disembunyikan Dirahasiakan Aku nggak tahu nih Ada yang dirahasiakan Nggak nggak tahu nih Ada Nih Disan-san orangnya Gimana Baik Terus Cerewek Terus Apa ya Sayang lah Sama anak-anak Itu Sama pinter masak Cuman itu Banyak Kalau disebutin Satu-satu Wah Tahu Cici pernah Nggak diajak Luar negeri Pas tanding Kok seringnya Kode Justru Karena Nggak pernah Makanya kode Biar diajak Diajak Jadi kalau Pertandingan sih Aku memang Nggak Mau ikut Ya nggak pernah Diajak juga sih Jadi Kalau pertandingan Biar dia fokus Soalnya kan Kalau aku ikut Juga buat apa Jalan-jalan juga Nggak Ya kan Cuma ngabisin duit Jadi Lain kali aja Pas nggak pertandingan Ya Oke Pas sambil RR Ngedam apa Atau Kohen yang Ngedam Aku berarti kan Iya Aku Ngedam Nasi Campur Serius Jadi waktu itu Di Surabaya kan Nggak tahu Kepengen Nasi campur Nah tapi Nasi campur Warung gitu loh Tapi yang harus ada Mie-nya Sama ada Ayam kecap Waduh Waktu itu Mbak sampai Munter-munter Cari Yang nasi campur Bungkus Kertas gitu Nasi Mie Sama Ayam kecap Nemu Ketemu Enak Enak Semua enak Pol Tapi sekarang Kalau mikir-mikir Rasanya itu Aku dulu Nggak enak Apa yang bikin Kohedra Kelepek-kelepek Sama Cisan San Oh Ntar masak Wah Ya baik Pasti Sama Ini Apa Selalu Support Jadi kan Selalu di tinggal-tinggal Ya Dia support Mau menang Mau kalah Disupport Paling lama Ditinggal Kohedra Untuk tanding Berapa bulan Waktu itu Pernah Satu bulan Jadi Kau itu Habis married Ya Habis married Tiga hari Dia berangkat Ke Jepang Liga Jepang Oh Liga Jepang ya Liga Jepang Dari situ langsung Ke Denmark Paris Perancis Parisi Liga Jepang Satu bulan persis Kenapa Medok Cisan San Kohedra juga Asli mana kok Medok Masa Aku enggak loh Aku Orang aslinya Banyuwangi Tapi SMA Udah di Surabaya Jadi ya Logatnya Kayak orang Surabaya Kalau Kohedra Memang orang Jawa Tengah Kan Orang Pemalang Tapi Ini enggak medok Lumayan lah Dikit Mama tinggi berapa 173 Nama Cici itu siapa Sandra Atau Sandiani Salah semua Namaku Sandiani Arif Sandiana Iya Sandiana Selamat 20K Subscriber Ya Mama RRR Iya Makasih Oh iya Itu kemarin Ada Comment Enggak rencana Bagi-bagi Rakep Buat subscriber Bagi Boleh Kalau Berapa Nanti Sekarang Subscribernya Kan 27 ribuan 30 lah Ayo Subscribe Nidam apa Waktu rasau Di perut Kok mirip Yuchen Ya Nidam Nggak Nidam Kohendra Kalau di rumah Suka ngapain Wah ini Suka Suka beres-beres Pasti itu ya Orangnya Tapi Semuanya diberesin Jadi Bukan Bajunya dia Tapi bajuku Juga diberesin Lemari-lemariku Ampun Ya rapi Kalau rapi Harinya enak Padahal itu lemariku loh Beda kan lemarinya Tapi dia ikut-ikutan Gak tahu Dia memang Gak bisa diem Hobinya RR apa By the way Aku salut Karena RR jarang Dipegangi gadget Gak boleh Boleh Cuman Sebentar Main gadget Mas 10 menit Hobinya RR itu Nulis-nulis Gambar-gambar Jadi Kalau pergi Itu pasti Bawa kertas Sama pulpen Jadi dia bisa Kalau nunggu makanan Kan bisa corek-corek Gambar-gambar Gitu Saya cuman Minta Tuh Hendra Buat senyum Satu kali Senyum Kalau RR Ditinggal Papa lama Suka nanyain Gak Ya suka Jadi Misal Besok Hendra Berangkat Gitu ya kan Pamitan Besok Papa Berangkat ya Berapa lama Dua minggu Misal gitu Jadi mesti Pas papanya pergi Mesti Richard tanya Sama Rishel Papa Kapan pulang Gitu Masih lama Dua minggu Terus Berapa hari lagi Tanya Papa kapan pulang Gitu Nanti hari Senin Misal Terus hari ini Masih hari satu Mak Besok hari Senin Enggak Besok hari Minggu Oh berarti Besoknya lagi ya Gitu-gitu lah Nanya Nanya sih Lima kata Untuk mama Lima kata Untuk mama Dari Hendra Setiawan Baik Baik Sabar Penyayang Cantik Apa lagi ya Satu Pinter masa Pinter masa itu Dua kata Dua kata Kurang satu Lima kata Sama Arti istri Untuk Kohen Coba ungkapkan Ungkapin rasa sayang Ke istri dong Ya arti istri ya Yang support Apa Sayat Walaupun menang Atau kalah Terus Ungkapin rasa sayang Ke istri dong Gimana Gimana rasanya punya istri Kayak Cisansan Seneng Kok terbatas Tidak 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 Rasul suka canggung Kalau lama Tidak ketemu papa Iya sih Malu-malu Biasanya Iya malu-malu Tapi abis itu Sudah mau gendong Malah Pengen pangkulah Apalah gitu Cuma mau bilang Rasul lucu banget Gemesin Thank you Sehat ya Mama sekeluarga Happy selalu Amin Makasih Oke ya Tada Hai Sekarang giliran Nyari Chad Rishel Semut Semut ya Chad Rishel Kenapa sih Kau suka bawa tas Kalau pergi kemana-mana Misalnya biar gak kau Tinggalan Kertas Sama Mainan pennya Sama mainannya Iya Disimpen ya Iya Oh satu ya Misalnya pas ketemu kakak Kaira sama King Richard Rishel suka mainan apa Main Kita lupa sama main ke jalan-jalan Oke Eh Richard Rishel Kelas berapa sih sekolahnya TKB 2 TKB ya Eh Richard Rishel Richard Rishel Rasul itu orangnya kayak apa Lucu 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 nakal gak Nggak nakal Nggak nakal Richard Rishel Kenapa sih kok suka jahil sama Russell Lucu ya Richard Rishel siapa yang paling suka iseng Russell Contoh isengnya Richard Gimana isengnya Misalnya adeknya mau Apa Suka kaki Kakinya 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 Russell dipegangin Gitu ya Iya Misalnya papa lagi pertandingan Richard Rishel doa enggak Doa Doanya gimana doanya Ngomong apa biasanya Semoga papa memenang juara satu Dapet Dapet Emas Dapet Biarlah emas dapet Gold Dapet Medali emas Oke Juara satu Ya Richard Rishel pernah enggak dimarahin papa Kalau mama marah itu kayak gimana mama Coba Richard Rishel ekspresi marah Coba papa ekspresi marah Pak Marah Pak 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 marah pak Itu sedih Marah marah pak Rasel 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 coba Marah 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 tuh Eh Kalau happy gimana happy Rishel dises Kalau nonton papa Rishel dises deg-degan enggak sih Enggak Enggak Enang aja ya Santai kayak papa ya Iya mamanya yang deg-degan Sama Tante Itin deg-degan Iya Tante Itin juga deg-degan Apa Eh Richard Rishel Richard Rishel kan pernah diajak foto kan sama fansnya papa Rasanya gimana Sampai Sampai Udah teman-teman Richard Rishel Memakan Jangan lupa subscribe Terus Apa lagi Udah Bye-bye Bye Rasel Rasel bapai dulu Sel Acel Sini Jel bapai dulu Acel Kayak jini Sini jini bapai Bye Bye Rasel Lihat mama Rasel Rasel Lihat mama Rasel Rasel Suka warna apa Rasel Rasel Pilih Rasel Suka warna apa Rasel Pilih Blue Mana blue Blue Ambil Ambil Rasel Suka warna apa Yee Pinter Apa Gikit Opin Gikit Opin Rasel Satu Ditambah empat Berapa Satu ditambah empat Berapa Sel Berapa Berapa Satu ditambah empat Berapa Satu ditambah empat Berapa Berapa Lima Eh no 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 Lima ya Mau turun Mau turun You I 豆 B B B B B Terima kasih.